Intro Salam sejahtera, berita tergempar hari ini dipetik dari MyNews Online Dr. Puan Zarpasitanya, Majlis Peguam Tiada Marwaka Mana Majlis Peguam ketika banyak kes lain dan isu keadilan lain yang tidak dilaksanakan Ketika Najib Razak dianyaya, mana pergi Majlis Peguam Ketika bekas Gebenur didapati memiliki uang hasil sogokan untuk luluskan bond TIE terpantas dalam sejarah, mana pergi Majlis Peguam Kenapa tidak uphold justice dengan tuntut Zeti Akhtar segera didakwa karena sudah lama kertas siasatan dilengkapkan oleh kedua pihak PDRM dan SPRM Kenapa juga tidak tuntut harta Zeti disita dan akaun di beku atau pasport dirampas Kononnya Majlis Peguam hebat dalam bidang undang-undang Tapi undang-undang versi siapa? Jika kononnya Majlis Peguam tidak masuk campur urusan uang RM700 juta masuk ke dalam akaun bekas Gebenur Kenapa pula Majlis Peguam sibuk masuk campur urusan seorang hakim disiasat menerima sejumlah uang masuk ke dalam akaun sebanyak 11 transaksi Kebetulan pula hakim itu menjadi hakim mendengar kes membabitkan Datuk Seri Najib Razak Di mana hakim sendiri ada peranan dalam penubuhan syarikat SRC Di mana syarikat itu menjadi bahan kes dalam perbicaraan Datuk Seri Najib Razak Kami mendapat satu tulisan hantaran dari Dr. Puan Zarkasi bersoal kewibawaan Majlis Peguam Dalam tulisannya Dr. Puan bersoal ke mana pergi Marwa Majlis Peguam ketika mahkamah abuse kuasa Dengan hakim yang ada masalah konflik kepentingan tetapi tidak mengundurkan diri dari mendengar Terima kasih telah menonton!